Berikut ini merupakan hasil kualifikasi Piala Asia U17 2022-2023 Beserta kelas men, top score, dan jadwal selanjutnya Dan ini dia hasil kualifikasi Piala Asia U17 hari ini Australia menang 3-1 vs Cina Dan Kamboja menang 4-0 vs Kepulauan Mariana Dan pertandingan selanjutnya, Palestina menang 4-0 vs Guam Dan Taiwan menang 4-2 vs Nepal Dan pertandingan selanjutnya, Timas kita kalah 5-1 vs Malaysia Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya Dan selanjutnya, top score kualifikasi Piala Asia U17 hari ini Di peringkat pertama ada Yudong dari Cina dengan koleksi 7 gol Di peringkat kedua ada Nestori dari Australia dengan koleksi 7 gol Dan di peringkat ketiga ada Arkan Kaka dari Indonesia dengan koleksi 6 gol Dan berikut kelas main sementara kualifikasi Piala Asia U17 hari ini Di peringkat ketiga ada Jepang dengan koleksi 9 gol Di peringkat kedua ada Jordania dengan koleksi 5 gol Dan untuk kelas main grup B Di peringkat pertama ada Malaysia dengan koleksi 10 gol Dan di peringkat kedua ada Indonesia dengan koleksi 9 gol Dan di peringkat ketiga ada Oman dengan koleksi 6 gol Dan di peringkat ketiga ada Arab Saudi dengan koleksi 9 gol Di peringkat ketiga ada Arab Saudi dengan koleksi 9 gol Dan selanjutnya, di peringkat kelas main grup A Di peringkat pertama ada Yaman dengan koleksi 6 gol Di peringkat kedua ada Bangladesh dengan koleksi 6 gol Dan di peringkat ketiga ada Korea U17 hari ini Dan di peringkat ketiga adazystanaem Dan di peringkat ketiga ada Thailand dengan koleksi 6 gol Di peringkat kedua ada K Di peringkat ketiga ada Australia dengan koleksi 9 gol Di peringkat kedua ada Cina dengan koleksi 6 poin Dan di kelas main grup H, di peringkat pertama ada Tajikistan dengan koleksi 3 poin Di peringkat kedua ada Afganistan dengan koleksi 3 poin Dan selanjutnya di kelas main grup I, di peringkat pertama ada Iran dengan koleksi 6 poin Di peringkat kedua ada Laos dengan koleksi 3 poin Selanjutnya di kelas main grup C, di peringkat pertama ada Uzbekistan dengan koleksi 6 poin Dan di peringkat kedua ada Korea Selatan dengan koleksi 0 poin Dan berikut jadwal selanjutnya kualifikasi PLSIA U17 hari ini Jepang akan berhadapan dengan Jordania pada pukul jam 1 malam waktu Indonesia bagian Barat Dan di waktu yang sama India akan berhadapan dengan Arab Saudi pada pukul jam 1 malam waktu Indonesia bagian Barat Terima kasih telah menonton video ini Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di informasi terbaru lainnya Sampai jumpa di informasi terbaru lainnya